selamat menikmati phpmyadmin kemudian saya buat nama database ini sudah ada ya, di saya namanya dblearning2 saya hapus saja dulu operation drop database sekarang kita akan buat database nya db learning 2, bebas ya sebenarnya tapi standarnya kita buat saja dblearning dblearning, kalau saya karena sudah ada saya buat nama dblearning2 oke, kemudian sudah selesai kita lanjutkan dengan silakan dibuka project nya di visual studio code kemudian buka env di file env itu kita atur namanya dblearning2 ini jangan sampai salah perhatikan lagi dblearning dblearning2 dblearning2 oke kalau sudah simpan simpan kemudian tutup selanjutnya kita akan membuat login untuk membuat login ini pertama harus menginstall npm dulu ya ini harusnya kan sudah ada sudah di install di project sebelumnya kita tinggal menginstall lara file UI ini tinggal di copy saja kemudian dari comment line saya sudah di project nya ya saya sudah di project nama learning nya saya tinggal pastikan oh sorry pastikan perintah nya A nya kita buang dulu oke nah proses installasinya sedang berjalan kalau ada warning seperti ini abaikan saja itu masih tidak ada masalah kecuali error ya kalau error ya tidak bisa kemudian kita ketik perintah php artisan ui bootstrap min min alt oke ini sudah scaffolding nya sudah selesai kemudian ini sudah ada perintah please run npm install dan npm run def oke saya copy saya paste biar di compile file oke kita tunggu dulu ini biasanya agak lama memang prosesnya oke ini sudah selesai sudah selesai compile successful oke kita lanjutkan lagi dengan perintah oh tadi ada yang kelupaan ya harusnya migrate dulu tidak masalah kok ini kebalik-balik juga tidak ada masalah oke pada saat perintah migrate muncul error nih ya muncul error kenapa karena kalau kita baca tabelnya tidak access denied ya access denied root at localhost using password no password no oke kita cek dulu nih bener enggak db underscore learning 2 kita cek nih db underscore learning 2 betul usernya root betul passwordnya kosong betul nah ini biasanya kesalahannya itu gini ya biasanya dia sudah benar nih oke SQL saya yang mungkin belum jalan db learning 2 access denied user root at localhost using password no oh jangan-jangan SQL saya ada passwordnya ya oke saya coba ini ya saya lupa SQL saya ada password harusnya kan di teman-teman kan tidak ada masalah ya tidak ada masalah oke sekarang loginnya sudah selesai kita lihat lagi nih apa yang mesti kita lakukan npm sudah migrate ini enggak perlu harusnya sudah sampai disini sampai disini harusnya sudah bisa cara file sudah bisa kita jalankan dan sudah muncul login dan register login dan register nah disini sebelum kita login kita modif dulu nanti login ini nanti kita akan modif dulu kan nantikan register ini kan ada register sebagai orang orang itu bisa register sebagai siswa atau sebagai guru nah itu nanti kita modif nah disini di database nya kan sudah ada table user silahkan di klik nah disini kan tadi sesuai dengan skema database kita kita akan menambahkan kolom setelah update add kita akan menambahkan namanya access ya access ini hakses maksudnya ini sebenarnya boleh pakai varchar atau pakai enum ya saya pakai enum kemudian saya coba disini guru oh sorry admin dulu guru baru siswa jadi datanya cuma bisa diisi dengan tiga ini go kemudian save oke sekarang table user kita itu sudah punya id name email dan terakhir ada access tipe datanya enum kemudian admin guru dan siswa oke sampai disini saya rasa cukup dulu sampai disini nanti di video berikutnya baru kita akan menambahkan disini dia mau login sebagai guru atau sebagai siswa jadi dia login sendiri kalau admin kan tidak boleh admin kan datanya harusnya default sudah ada nanti kita akan tambahkan disini akan kita bahas lagi nanti di video berikutnya untuk video ini saya cukupkan sampai disini assalamualaikum warahmatullahi 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 selamat siang berikutnya berikutnya Terima kasih.